Selamat datang kembali di channel Matematika, saya Dan, ya, lanjut bahas soal geometri lagi ya. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Sebuah segitiga ABC dibagi menjadi 4 daerah oleh garis AQ dan BP. Ya, ini gambarnya. Kedua garis ini berpotongan di M. Luas segitiga AMB, AMB, berarti yang di bawah ini, itu 8. Jika panjang, ini panjang MB. MB itu 2 kali panjang PM. Ya, jadi ini bisa saya tulis 1. Ini adalah 2 ya. Jadi 1, 2. Terus, M adalah titik tengah dari AQ. Tidik tengah AQ, berarti ini panjangnya sama ya. Jadi kalau saya tulis 1, ini berarti 1, ya, tengah-tengah. Oke, kita, ya, kita minta garis bantuk lagi. Saya akan tarik garis bantuk dari ini ke sini. Ya, garis bantuknya. Oke. Pakai warna merah aja deh, biar lebih jelas. Kurang bagus. Ya, garis bantuknya ini. Terus, kita label, kita berikan, kita hitung dulu ya. Ini perbandingannya 1 banding 2. Saya tinjau dari segitiga ini. ABP, ABP ini. Di sini perbandingannya 1 banding 2. Ini luasnya adalah 8. Nah, 28, perbandingan sisinya 2. Kalau 1, berarti ini perbandingan sisinya 4, ya. Jadi luasnya 4. Berarti perbandingan luas akan sama juga terhadap perbandingan panjang alasnya. Tingginya kan sama. Ya, jadi untuk segitiga yang memiliki tinggi yang sama, perbandingan panjang alasnya akan sama dengan perbandingan luasnya. Nah, dengan cara yang sama untuk AQB. Pada AQB ini, ANP-nya 8. Ini tengah-tengahnya 1. Berarti kalau ini luasnya 8, berarti di sini juga luasnya 8. Ya. Oke, kita sudah dapat 488 sisa ini. Ini saya kasih A sama B saja. Oke. Sekarang kita lihat yang segitiga yang besar ini. AQC, ya. AQC. 4 tambah A, ya. 4 tambah A perbandingan 1, ya. Ini sama dengan B. 4 tambah A itu sama dengan B. Jadi, luas ini. Jadi, segitiga kita tulisnya. Luas segitiga. Ini, ya. AMC. AMC. Itu sama dengan luas segitiga QMC. QMC. Oke. AMC itu terdiri dari 4 tambah A. Berarti 4 tambah A. Itu akan sama dengan B. Oke. Ini tidak bisa kita sederhanakan. Simpan saja, biarkan. Kita tinjau lagi pada yang BPC. Pada BPC. Pada BPC, ya. Pada BPC. BPC berarti luas ini banding luas ini, ya. Itu adalah 1 banding 2. Jadi, kalau saya tulis A. Ini kan sudah selesai. Lalu ada A, luas A, dibanding ini berdua. B tambah 8. Ya, itu akan sama dengan perbandingan panjang alasnya, yaitu 1 banding 2. Oke. Dari sini kita kalikan, kali silam. Jadi, 2A sama dengan B tambah 8. Oke. B-nya kita sudah ada di atas. Kita bisa menghitung nilai A-nya, ya. Jadi, saya tulis di sini saja. 2A sama dengan B-nya itu saya substitusi. Ini B-nya kita masukkan. B-nya adalah 4 tambah A. 4 tambah A. Ditambah 8. Jangan lupa, masih ada tambah 8. Oke. Kedua ruas kita kurangkan A. Berarti saya langsung dapat A-nya adalah 12. Begitu dapat A-nya 12, saya langsung hitung B-nya. Saya kembalikan lagi ke atas sini, ya. Saya kembalikan lagi ke atas sini. Berarti saya dapat langsung B-nya sama dengan 12 tambah 4. Berarti 16. Nah, yang ditanya adalah luas P-M-Q-C. P-M-Q-C berarti luas asir. Berarti saya dapat luas P-M-Q-C. Itu berarti A tambah B. Berarti 12 tambah 16. Sama dengan 28 satuan luas. Ya, satuan luas. Oke, selesai untuk soal geometri kali ini. Ya. Terima kasih.